Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia kelima, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Ibu Ketua DPR, Salon Presiden Republik Indonesia, Pak Genjar Perdo, para Ketua-Ketua Partai, para Menteri yang hadir, para pengurus, dan seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat hadir dalam acara perayaan hari ulang tahun PD Perjuangan yang ke-51, dan juga berkesempatan bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan dan tokoh-tokoh politik nasional pada acara yang penting ini. saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Hari ini merupakan momen yang penting, momen yang tepat untuk melakukan refleksi guna melihat kemajuan saat ini, serta upaya-upaya peningkatan pengabdian di masa yang akan datang. PDI Perjuangan selama ini telah memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Hadirin sekalian, Indonesia membutuhkan partai politik yang kuat sebagai aset bangsa dalam meneguhkan demokrasi, memperkuat kestaraan dan memperjuangkan keadilan. kehadiran partai yang besar dan kuat merupakan kenisjayaan dalam membangun negara Indonesia yang maju ke depan. Hal ini merupakan konsekuensi karena kita telah memilih demokrasi sebagai jalan menuju kesejahteraan dan membangunnya di atas kemajubukan. Oleh karena itu, partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan. Kita telah menyaksikan bahwa PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Keberhasilan ini diakini telah memberikan dampak positif di dalam memperkuku politik nasional Indonesia. Sebagai partai besar, PDI Perjuangan banyak mewarnai proses pembangunan dengan tetap menjaga ideologi nasionalis yang kokoh. Saya yakin di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan akan terus mencetak kader-kader pemimpin yang transformatif, yang mampu memberikan sumbangan pemikiran dan kerja nyata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Sekolah Partai ini tempat ini Sekolah Partai yang saya dengar milik PDI Perjuangan telah menjadi kawah canda di muka bagi para kader untuk menimba ilmu tentang politik sebelum terjun langsung menjadi politisi yang andal, profesional, dan berintegritas. Hadirin sekalian, tahun 2024 menandai titik penting di dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam hal ini, peran Partai Politik menjadi sangat krusel. Kita semua berharap agar pemilu tahun 2024 berlangsung dengan sukses, sehingga dapat mendorong kematangan demokrasi Indonesia dan meneguhkan citra positif Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. ini dapat kita capai bila perhelatan akbar ini diselenggarakan dengan cara yang demokratis. di atas panggung yang disanggah oleh paradigma kolaboratif yang berbasis pada budaya gotong royong. rakyat Indonesia berhak mendapatkan gagasan-gagasan kebangsaan dan program kemajuan bangsa di tengah-tengah tantangan dunia yang tidak mudah saat ini. pemilu tahun 2024 akan menjadi tonggak penting yang akan mengantarkan kita pada Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pemimpin nasional yang terpilih harus negarawan yang mengerti persoalan kebangsaan, visioner, dan mampu memimpin seluruh komponen bangsa agar Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, dan disegani dunia. Saya sependapat bahwa kesejahteraan akan bisa dicapai kalau kita bisa mengentaskan kemiskinan. Sumber masalah yang dihadapi rakyat adalah kemiskinan. Kemiskinan harus kita hapus dari negeri kita Indonesia ini. Saya berharap agar seluruh peserta pemilu turut mewujudkan pemilu 2024 yang aman, damai, dan berkualitas. Siapapun yang memenangkan pemilu adalah pemimpin yang terbaik berdasarkan pilihan rakyat Indonesia. Untuk itu, mari sama-sama kita dukung dan kita hormati. Perlu diingat bahwa sebahagian suara rakyat ada di pihak yang tidak memenangkan kontentasi pemilu. Namun mereka tetaplah rakyat Indonesia yang harus kita rangkul dan kita ayumi. Komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik sepatutnya tidak terhenti ketika perhelatan pemilu berakhir. Merawat demokrasi harus dilakukan secara terus-menerus dan hal ini merupakan tugas kita bersama, termasuk tugas daripada partai politik. Sekali lagi, saya sampaikan dirgahayu PD Perjuangan ke-51, mari kita salin bahu-membahu bekerjasama untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan menuju kemajuan bangsa Indonesia yang tercinta. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai semua langkah yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih.